jumpa lagi teman-teman sudah lama tak update sekarang kita akan membahas tuibon ramadhan sale ya ini bisa dibuat untuk tuibon pribadi atau bisa dibuat juga untuk tuibon tentang tema ramadhan tentu disini bisa dibuat untuk penjualan tampilannya seperti ini teman-teman disini kita akan bagikan dengan empat desain ya tentu nanti kita akan juga contohkan untuk cara pembuatannya jangan lupa di subscribe dulu silahkan download caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama seperti biasa kita buat dulu satu buah file terus pilih new setelah itu kita pilih blank presentation setelah itu teman-teman silahkan kita hapus dulu untuk bagian dari text box nya setelah itu kita pilih desain ya pertama pilih desain terus ada slide size ya di sini kita pilih custom pada pilihan custom karena yang kita gunakan yang disini adalah satu berbanding satu maka tinggi dan lebar itu dibuat sama ukurannya boleh oleh teman-teman disesuaikan saja sesuai kebutuhan pada dasarnya disini harus satu berbanding satu mau 10 ke 10 mau 20 ke 20 atau seterusnya ya setelah itu kita tekan Oke nah disini ada pilihan teman-teman boleh dipilih maximize atau ensure juga sama ya nanti maksudnya tampilannya kok tetap kotak kita pilih saja maximize Oke setelah itu teman-teman silahkan dipilih insert dulu terus dipilih disini ada save ya dipilih save lalu dipilih ada retangle selanjutnya teman-teman silahkan digambar seperti ini disamakan dengan ukurannya lalu outline nya kita buang dan untuk save fill disini kita pilih gradien ya teman-teman di paling bawah ada gradient lalu ada more gradient Oke setelah itu akan muncul tab di sebelah kanan ya disini ada bagian format save teman-teman dipilih gradient fill disini ke otomatis ini punya saya sudah ada ya karena pokoknya masih sama kalau teman-teman mau membuatnya Coba kita reset ulang dulu ya untuk reset gradient nya disini nanti teman-teman juga akan disuguhkan dengan preset default ya yang ada di PowerPoint cara membuat gradient nya kita de bagian gradient stop ya kita pilih dua saja kita hapus yang bagian tengahnya setelah itu teman-teman eh di bagian sebelah kiri disini kita pilih color terus kita pilih more color Oke di bagian untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih color standar ada custom nya bagian standar berarti ini tinggal dipilih saja teman-teman untuk warna coklatnya kita bisa juga menggunakan custom kalau custom berarti warnanya bisa lebih di variasi lagi di sini ada kode ya teman-teman sebenarnya kita juga bisa memilih langsung diacak untuk warna coklatnya tetapi supaya lebih akurat saya gunakan kode di sini kodenya yaitu ffe9d1 ya ini adalah kode warnanya ffe9d1 kalau sudah ini otomatis langsung di angka lalu kita tekan Oke saja dulu Oke ini untuk warna coklat bagian pertama Oke kita ke warna coklat bagian yang sebelah kanan di sini teman-teman caranya sama seperti yang tadi kita pilih more color saja setelah itu kita pilih ada custom pada bagian hex ya di sini kita paste kan saja teman-teman teman-teman kalau tidak dipaste ya di sini bisa dimasukkan angkanya cdb395 ya sekali lagi teman-teman cdb395 itu untuk angkanya ya kalau sudah silahkan di tekan Oke dulu ini adalah bagian warnanya kita buat untuk Direction ya di sini ada Direction nya kita pilih yang di tengah teman-teman jadi di bagian tengah di sini yang sebagian pinggirnya itu agak gelap kita tarik ke sebelah kiri untuk bagian yang kanan jadi area gelapnya itu lebih luas ya tidak seperti yang pertama Oke ini untuk background teman-teman selanjutnya kita akan memasukkan aset gambar yang ada di dalam kita sudah buat ya selanjutnya kita pilih di Insert setelah itu teman-teman silahkan dipilih picture dan pilih this device ya pada this device ini saya memilih directory yang sudah saya siapkan teman-teman di sini adalah aset gambar sudah dalam bentuk vector dan ini sudah dibuat ya sebelumnya karena ada beberapa poin atau beberapa hal yang lebih lebih simple atau mungkin susah dibuat dari powerpoint makanya kita mencoba dibuat dulu lalu nanti diimpor menggunakan powerpoint ini adalah aset-asetnya teman-teman eh nanti kita akan jelaskan sedikit ya bagaimana aset ini digunakan dan bagaimana cara penggunaannya Oke di sini kita and group dulu ya di sini teman-teman ada eh sosial media terus ada prem juga ini premnya kita sudah dibuat empat ya untuk premnya terus di sini juga ada pattern dan juga ada lantera ya ada lantera yang dua juga ada lantera yang satu eh sebentar kita bahas dulu di sini dalam prem ya prem ini eh semuanya karakternya sama teman-teman kita hapus saja sebagian Oke nanti cara menggunakan atau cara memasukkan fotonya bagaimana ya di sini adalah prem yang sudah dibuat dari pektor jadi walaupun diperbesar oleh teman-teman ini tidak akan blur ya karena ini adalah pektor bisa dilihat disini masih ada garis-garisnya seperti itu dan cara menggunakannya teman-teman nanti di copy dulu ya di tekan control terus kita drag ke sebelah kanan yang ini di copy itu maksudnya kalau ada kesalahan ya nanti kalau teman-teman dibagikan powerpointnya kalau ada kesalahan jadi ada backupnya yang ini kita bisa dibuat change to save atau di-ungroup ya itu boleh nanti efeknya sama kalau di-ungroup pun nanti ada notif disini this unavoidable picture not a group do you want to convert Microsoft opi drawing object ya maksudnya kalau misalkan di-ungroup itu nanti objeknya menjadi eh drawing objek tapi versi Microsoft kita tekan yes saja Oke disini teman-teman ini tinggal di klik kanan lagi lalu di-ungroup lagi seperti itu maka ini akan berpisah dan prem yang ini yang akan digunakan dalam memasukkan foto atau memasukkan objek yang dijualnya seperti itu atau modelnya ya Oke kita skip dulu ya nanti cara memasukkannya kita skip dulu biar dirapikan dulu yang ini backupnya yang ini kita simpan di sebelah kiri kanan bawah dan ini disimpan di bagian atas Oke seperti ini tinggal kita rapikan dulu ini untuk peternya nanti sedikit informasi teman-teman untuk berbagai format lainnya nanti kita juga dibagikan Oke setelah itu teman-teman untuk bagian premnya kita grup dulu ya untuk yang digunakan supaya tidak terpecah belah ya seperti itu kita grup dulu selanjutnya kita masukkan di sini ada bagian lentera nya teman-teman sengaja di bagian lentera nanti tinggal kita dimasukkan saja ini pun masih pektor ya teman-teman kalau di zoom ini tidak akan blur juga masih pektor tinggal kita simpan di sebelah kanan dan kita masukkan untuk deskripsinya ya cara memasukkan deskripsi dan judul kita bisa menggunakan insert terus kita pilih save lalu kita ada text box ya kita gambar saja di sini masukkan tulisannya yaitu Ramadan sel Oke kita perbesar dulu tekan Ctrl A lalu tekan Ctrl kurung kurawal kanan ya di sini oke Ramadhan sel ya seperti itu kalau sudah teman-teman untuk tulisan Ramadhan selnya kita duplikat kebawah ya seperti itu lalu kita Ctrl A kembali maaf maksud saya Ramadhan nya diganti menjadi Bigsel Oke sekarang kita kita custom dulu untuk tulisannya pada tulisan Ramadhan sel kita ganti disini fontnya menjadi paci picok ya teman-teman tekan enter saja dulu ini adalah font dari Google font ya teman-teman bisa didownload langsung di Google font nya setelah itu teman-teman kita buat si tulisannya itu menjadi bagian warna emas caranya seperti yang tadi ya kalau di sebelah kanan tadi menggunakan save option sekarang kita menggunakan text option Oke klik saja text option nya terus dipilih ada gradient fill Oke tinggal di custom disini warnanya teman-teman bisa mengikuti warna dari lentera ini caranya kita pilih dulu ya yang salah satu gradient top nya lalu pilih disini ada air dropper ya kita pilih ini akan membentuk seperti jarum teman-teman kita pilih Oke itu untuk warna yang satu dan dibuat satu lagi yang ini teman-teman dipilih kembali menggunakan air dropper dipilih pada bagian warna yang lebih terang atau warna emas yang lebih cerah seperti itu supaya menjadi eh gambar yang bergradasi setelah itu teman-teman silahkan di duplikat saja diklik di bagian belakang ini ada menjadi satu kan seperti itu ini juga sama bisa diklik beberapa kali kalau sudah kita silangkan Oke ini warna gelap terus diberi warna terang Oke sebentar kita buat lagi ini ini juga sama warna gelapnya masih kurang Iya seperti itu dan kita kasih warna terang Oke iya seperti ini jadi si gambarnya atau si bagian tulisannya itu dibuat menjadi silang ya supaya kelihatan Oke ini untuk warna emasnya teman-teman masih belum terlalu jelas ya kita bisa dipilih untuk Direction ya juga oke disini untuk radial dan disini untuk tipenya bisa dipilih retangular dan masih bisa dipilih lagi ada linier itu sesuai dengan selera saja untuk lebih jelas teman-teman bisa di bagian efek disini ya ada text effects terus ada shadow di bagian shadow kita dipilih preset dan dipilih bayangannya oke seperti itu ini adalah supaya lebih cerah dan untuk transparansi bisa dikurangi supaya tulisannya itu lebih tegas ya teman-teman nanti bisa di custom lagi cara penggunaannya seperti itu ini untuk ukuran dan lain-lain lah nanti tinggal di custom ya teman-teman ini kita beri saja warnanya ini solid saja teman-teman kita beri warna coklat ya coklatnya lebih tua kita pilih more kita turunkan warna hitamnya oke dan kita kasih ball terus kita kasih bayangan oke seperti itu oke sepertinya ini kurang coklat ya kita edit dulu sebentar kita pilih yang ini bagian more ini saya ambil ya kodenya 59 4a 42 ya sekali lagi 59 4a 42 oke kita pilih dan ini warna coklatnya setelah itu teman-teman kita masukkan deskripsi ya di bagian sebelah kanan oke yang ini kita naikkan dulu sebentar kita pilih klik kanan lalu ada bring to prone kita simpan selanjutnya kita masukkan disini deskripsi nya teman-teman tinggal di drag saja sambil menekan kontrol tambah di sini ada up to diskon misalkan up to disk oke ini hanya contoh saja teman-teman oke kita drag ke bawah menjadi diskonnya sepertinya kita ganti saja menjadi angka ya angka dan present ini ganti menjadi all product ya oke ini untuk promosinya bisa dimasukkan membuat deskripsi di bagian bawah ini tinggal drag saja teman-teman seperti itu dan saya disini memasukkan tulisan dummy atau tulisan contoh saja ya oke kita hilangkan dulu formatnya disini kita sesuaikan dulu oke setelah itu teman-teman kita buat satu buah disini frame buat tulisan bisa menggunakan insert lalu bisa menggunakan ada rounded rectangle ya di sini oke seperti ini kita buat melengkung dan untuk warna emasnya kita bisa pilih pada shape option ada gradient ya ini sudah ada option warna emasnya sepertinya ini terlalu banyak ya untuk warna emasnya kita bisa dibuang saja oke yang ini kita buang ini juga sama kita buang Iya kurang lebih seperti ini ya nanti untuk pengaturan warna emasnya untuk outline nya kita hilangkan dan tinggal kita drag disini lalu dinaik disimpan di bagian atas kita ganti menjadi tulisannya beli sekarang oke setelah beli sekarang kita perkecil dengan kontrol kurung kurawal kiri teman-teman sekali lagi diperkecilnya menggunakan kontrol kurung kurawal kiri oke seperti itu kita ganti disini warnanya menjadi warna putih dan tinggal dirapikan saja teman-teman ini terlalu besar sepertinya kita grup dulu oke seperti itu ramadhan selnya juga sama kita rapihkan dulu bisa kita perbesar lagi teman-teman iya seperti itu pada bagian frame atau bagian foto atau modelnya itu cara menggunakannya kita ungroup dulu ya grup lalu ungroup nah terus pada bagian fotonya ini juga sama kita ungroup dulu oke ini sudah ada bagian warna putih dan tinggal kita masuk dengan cara ada format terus ada save field lalu ada picture Oke kita pilih lalu kita cek dimana modelnya teman-teman sebentar alamatnya salah ya disini untuk modelnya kita pilih saja salah satu kita insert oke seperti itu nanti teman-teman bisa mengatur untuk angle atau frame yang digunakan itu bisa masuk di bagian format oke disini ada bagian crop ya kalau kalau disini cropnya mati seperti itu teman-teman disini ada double ya atau ada sesuatu yang salah coba kita ungroup dulu kalau ada dua ya nanti teman-teman bisa dicek ini kita ternyata ada dua objek ya oke seperti itu yang dimasukkannya berarti sekarang cropnya itu sudah aktif tinggal kita crop saja oke disini bisa diatur teman-teman teman-teman pada bagian lingkarannya disini pada bagian handle yang berbentuk bulat itu angle mana yang akan dimasukkan oke nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja dirafikan saja seperti template yang kita bagikan nanti oleh teman-teman tinggal dipakai saja jangan lupa di download dan jangan lupa di subscribe oke teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan ada gambar yang tertinggal atau ada langkah yang tidak bisa dipengerti atau ada langkah yang terlewat terima kasih salam belajar selamat menikmati